Hai penonton semua, kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Baru-baru ini media sosial TikTok dihebohkan dengan kisah seorang wanita yang diduga bapaknya ingin melampiaskan hawa nafsu kepadanya. Dalam pengakuan video akun TikTok Akeong Kipikin Cings, wanita tersebut adalah anak tiri dari bapaknya. Sang ibu Is Dahlia diketahui keluar kerja, saat Is Dahlia gak ada, bapaknya meminta kepada anak tirinya itu menganggapnya selayaknya bapak bukan orang lain. Waktu gak ada orang sama sekali ini bapak nak, ini bapak jangan anggap seperti orang lain, kata wanita tersebut. Namun sekarang, bapak tirinya malah minta jatah kepadanya, sekarang, bapak boleh gak coba kamu, ujar salsa tersebut yang belum menikah ini. Titik, ia mengaku takut dan bingung menghadapi situasi seperti ini. Ia lelah harus menjadi kakak Devano untuk adiknya. Di sisi lain ia sebagai pelindung, di sisi lain pula ia juga butuh perlindungan. Bagaimana aku harus menghadapi situasi ini aku lelah sebagai ibu untuk adikku, sebagai pelindung ia tapi di sisi lain aku juga butuh pelindung. Harus mengadu kemana aku, pungkasnya, alasan sang bapak tiri Satrio meminta jatah kepada anaknya agar tidak keluar rumah terus. Ia pun berkata agar tidak ada yang mengetahui perbuatannya nanti dengan santainya papaku Satrio ngomong, boleh gak bapak coba kamu, daripada bapak keluar rumah terus tapi gak boleh ada yang tahu. Cuma kita aja nak, lanjutnya ia pun meminta agar diberi petunjuk. Wanita tersebut mengatakan, jika dirinya tidak perawan lagi berarti ulang sang bapak tiri. Saudaranya berkata, jika gadis tersebut keluar rumah dan terjadi hal yang tak terduga, diminta untuk tidak mengadu kepadanya. Atas dasar itulah sang gadis remaja masih tinggal bersama sang bapak tiri. Jadi aku memutuskan tinggal di rumah walaupun dengan rasa takut, trauma, tapi jika ada kesempatan dari Tuhan, aku ingin terbebas dari sini dan bawa adikku. Pasalnya, Iis Dahlia mengaku sudah hamil 3 bulan saat menikah dengan suami keduanya, Satrio Dewandono. Sebelum menikahi Satrio, Iis Dahlia sempat membina rumah tangga dengan Dadang Indrajaya. Pengakuan Iis Dahlia ini diungkapkan penyanyi dandut itu saat mengenam momen pernikahannya dengan suami yang berprofesi sebagai pilot, 20 tahun. Kini, hampir 20 tahun menikah, Iis Dahlia memperlihatkan kembali video pernikahannya dengan Satrio Dewandono. Akan tetapi, pengakuan Iis Dahlia justru membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sontak hal tersebut membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sebelum anak-anaknya berpikir yang tidak-tidak, Iis Dahlia ungkap kebenaran soal kehamilan saat menikah. Diakui Iis Dahlia, dirinya dan Satrio sempat menikah siri sebelum menikah secara resmi. Iis Dahlia menikah siri pada tanggal 3 November tahun 2001. Pasalnya, Iis Dahlia mengaku saat menikah dengan Satrio, dirinya sudah hamil 3 bulan. Mama udah hamil 3 bulan. Adek Devano ada di perut mama waktu nikah ini. Ungkap Iis Dahlia belak-belakan, dilansir tribunewsbogor.com dari Youtube Iis Dahlia Family. Kemudian, penyanyi dengan nama asli Iis Lailia itu menikah resmi pada tanggal 19 Mei tahun 2002. Sedang hamil saat mengadakan pesta pernikahan, tentu saja perut buncit Iis Dahlia akan nampak. Tak ingin jadi bahan pergunjingan, Iis Dahlia pun kelabakan dan berusaha mati-matian untuk menutupi perut besarnya. Ditambah lagi, perut Iis Dahlia yang kala itu sudah membesar membuat kebayanya tidak muat. Hal tersebut membuat Yunisara selaku sahabat turut merasa bingung. Kemudian, Yunisara hanya bisa berdoa supaya kebaya yang dikenakan Iis Dahlia bisa muat. Lantas, Yunisara pun mengelus perut Iis Dahlia dan meminta agar sang jabang bayi bersembunyi yang ini perutnya mamah gak kelihatan. Tapi itu malam Nidadore ini kebayanya sampai gak muat, kenang Iis Dahlia, ayo deh harus ngumpet dulu aja, supaya kebayanya mamah muat, kata Iis Dahlia menirukan Yunisara. A. Iis Dahlia menggugat cerai Satrio istri baru, Salsa di laju ita justru berbunga-bunga. Seperti yang banyak diberitakan, Salsa sedang asyik bulan madu dengan Satrio. Momen romantis istri Satrio yang tengah dimabuk cinta itu bahkan terlihat di Instagram. Melalui Instastory, Salsa menunjukkan kemesraan dengan sang suami, kemudian, pada feeds Instagram, istri baru Satrio ini membuat postingan yang menjadi sorotan netizen. Saat Satrio digugat cerai istri pertama, Iis Dahlia, Salsa update postingan berisi foto-foto pernikahan, ia bahkan menuliskan pesan cinta untuk suaminya. Seperti pada postingan yang satu ini, hidup adalah sebuah perjalanan dan cintalah yang membuat perjalanan itu berharga. Tulisnya, ia mengunggah foto pernikahannya dengan Satrio wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kaki untuk dijadikan alasnya, melainkan dari sisinya untuk menjadi teman hidupnya, dekat dengan lengan untuk dilindungi, dan dekat dengan hatinya untuk dicintai, tulis Salsa, istri pertama Satrio Iis Dahliai menggugat cerai suaminya setelah 22 tahun berumah tangga. Dirinya lantas memberikan pesan kepada Iis Dahlia. Pria 48 tahun itu mengaku tindakannya salah, Satrio kalau Mbak Iis Dahlia nonton mau bilang apa ke Mbak Iis Dahlia. Tanya Rian Ibram, sabar, intinya yaudah saya salah. Ia minimal mudah-mudahan bisa selesai. Lalu baru-baru ini beredar narasi yang begitu menghebohkan, disebutkan bahwa Satrio Dewandono ngebet nikah usai Salsa di lajuwita pamer bagian ini. Meskipun banyak komentar nyinyir, tak sedikit warganet yang ikut membela keluarga Iis Dahliai. Menurut warganet perlakuan Satrio Dewandono masih sah-sah saja sebagai seorang ayah. Emang kenapa kalau taruh tangan di paha kak Salsa? Normalnya Bapak Anak, kasihan banget hidup kurang kasih sayang dari Bapak Kalian Kalikya, tulis warganet lain. Pasalnya, Iis Dahliai mengaku sudah hamil 3 bulan saat menikah dengan suami keduanya, Satrio Dewandono. Sebelum menikahi Satrio, Iis Dahliai sempat membina rumah tangga dengan Dadang Indrajaya. Pengakuan Iis Dahliai ini diungkapkan penyanyi dandut itu saat mengenang momen pernikahannya dengan suami yang berprofesi sebagai pilot, 20 tahun. Kini, hampir 20 tahun menikah, Iis Dahliai memperlihatkan kembali video pernikahannya dengan Satrio Dewandono. Akan tetapi, pengakuan Iis Dahliai justru membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sontak hal tersebut membuat anak-anaknya, Salsa dan Devano terkejut. Sebelum anak-anaknya berpikir yang tidak-tidak, Iis Dahliai ungkap kebenaran soal kehamilan saat menikah. Diakui Iis Dahliai, dirinya dan Satrio sempat menikah Siri sebelum menikah secara resmi. Iis Dahliai menikah Siri pada tanggal 3 November tahun 2001. Pasalnya, Iis Dahliai mengaku saat menikah dengan Satrio, dirinya sudah hamil 3 bulan. Mama udah hamil 3 bulan. Adek Devano.